Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Kembali bersama saya Rian Hamzah Menyapa di ruang dengar anda semuanya Lewat Kisah Hamzah Nah teman-teman sahabat semuanya Kisah menajubkan 25 nabi dan rasul yang wajib diimani Nah Kemarin Masih ingat cerita Nabi Idris alaih salam Dia Nabi yang diberi anugerah Menguasai berbagai ilmu pengetahuan Salah satunya adalah Ayo apa Tahu gak kamu Tahu gak kalian Kalau tahu Boleh dong Di kolom komentarnya jawabannya Kalau benar Insya Allah ada giveaway Baik teman-teman sahabat semuanya yang dirahmati Allah Nah sekarang Kisah Hamzah Kembali dengan sebuah cerita Dengan judul Perahu di atas bukit Nah cerita ini diambil dari kisah menajubkan 25 nabi dan rasul yang wajib diimani Diimani dari BK IDS Penulis Ina Inong Nah teman-teman sahabat semuanya Ceritanya begini Bismillahirrahmanirrahim Nabi Nuh alaihi salam Adalah keturunan ke-10 Dari Nabi Adam alaihi salam Ia diutus Allah subhanahu wa ta'ala Untuk mengajak kaumnya kembali menyembah Allah subhanahu wa ta'ala Seperti ajaran leluhur mereka Yaitu Nabi Adam alaihi salam Namun Kebanyakan dari kaum Nabi Nuh alaihi salam Membangkang Bahkan menolak Bahwa ajaran leluhur mereka berasal dari Nabi Adam alaihi salam Mereka mengakui bahwa Tuhan yang harus disembah adalah Patung Wad Suwak Yakut Yau Dan Nas Bagaimana terjadinya penyimpangan akidah di zaman Nabi Nuh alaihi salam Awalnya Kelima nama yang disebutkan di atas adalah nama orang-orang soleh Mereka memiliki banyak pengikut Karena memiliki ilmu agama yang baik Setelah kelima orang soleh itu meninggal Timbul ide diantara pengikut mereka untuk melukis sosok para orang soleh itu Tujuannya adalah agar para pengikutnya lebih giat beribadah Jika mengingat orang-orang soleh tadi Kemudian generasi pertama pengikut ini pun habis digantikan oleh generasi berikutnya Disinilah Iblis mulai menggoda Iblis berkata kepada mereka bahwa generasi sebelum mereka sesungguhnya menyembah orang-orang soleh Yang ada pada lukisan Mereka pun menjadikan gambar-gambar itu menjadi berhala baru Setelah beberapa masa berganti Generasi berikutnya menjadi gambar-gambar ke dalam bentuk patung Mereka membuat patung-patung lima orang soleh terdahulu menjadikan mereka sebagai sesembahan Kepercayaan ini Lalu diteruskan secara turun-temurun Sehingga semakin banyak kaum yang menyimpang dari ajaran Nabi Adam alaihi salam Nabi Nuh alaihi salam Termasuk keturunan kaum yang masih menjalankan ajaran Nabi Adam alaihi salam Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala Menunjuk Nabi Nuh alaihi salam Untuk menyeru kepada kaumnya kembali Agar menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala Akan tetapi Orang-orang yang mengikuti ajarannya hanya sedikit Itu pun berasal dari kalangan orang-orang yang lemah dan miskin Ada pun orang-orang yang kuat dan kaya tetap menjalankan kebiasaan mereka menyembah berhala Perdebatan sering terjadi di antara mereka Tak jarang pula Nabi Nuh alaihi salam menerima hinaan dari pemuka-pemuka agama mereka Mereka menyebut Nabi Nuh alaihi salam berada dalam kesesatan Bahkan ketika Nabi Nuh alaihi salam Memperingatkan mereka tentang ajab Allah subhanahu wa ta'ala Bagi kaum yang membangkang mereka berkata Hai Nuh Sesungguhnya Kamu telah membantah dengan kami Dan kamu telah memperpanjang bantahanmu pada kami Maka datangkanlah kepada kami ajab yang kamu ancamkan kepada kami Jika kamu termasuk orang-orang yang benar Perkataan ini tertulis di Quran Surat Hun 11 ayat 32 Nabi Nuh alaihi salam tidak tahan lagi menghadapi orang-orang yang sombong dan lupa diri itu Ia memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar tidak membiarkan orang-orang sesat itu ada di muka bumi Karena khawatir akan membawa kesesatan kepada orang-orang yang lain dan melahirkan keturunan-keturunan yang sesat Allah subhanahu wa ta'ala Membalas kekhawatiran Nabi Nuh alaihi salam Dengan berfirman Dan Janganlah kamu membicarakan dengan aku tentang orang-orang yang jolim Sesungguhnya Mereka itu Akan ditenggelamkan Quran Surat Hun 11 ayat 37 Baik teman-teman sahabat semuanya yang dirahmati Allah Sebuah cerita Kisah Perahu di atas bukit Nabi Nuh alaihi salam Untuk sementara Sampai disini dulu saja Ini masih berlanjut Dengan Banjir besar yang akan menenggelamkan orang-orang jolim Tapi Bukan sekarang Nanti akan dilanjut kembali Nah teman-teman sahabat semuanya Jangan lupa ya Ada giveaway Masih ingat kan cerita Nabi Idris Nah Itu ada pertanyaannya Nabi Idris dianugerah Menguasai berbagai ilmu pengetahuan Nah ilmu apa yang dimiliki oleh Nabi Idris itu Kalau tahu Tulis saja di kolom komentar Di channel Ini Baik teman-teman sahabat semuanya Yang dirahmati Allah Ini dulu saja Cerita Kisah Menajubkan 25 Nabi dan Rasul Yang wajib diimani Terima kasih Mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!